jadi yang kabel merah ini dia ketemunya disini buat suplai protect kenapa saya enggak pakai kaget-kaget lor netrom hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 untuk sekarang stromnya di 230 kemungkinan lebih ya nanti kita akan cek dengan tester terus disini ada speaker protector lor yang stereo dan independen dan ini tak kasih 78 7812 ya buat suplai protect dan ini adem jadi yang kabel merah ini dia ketemunya disini buat suplai protect Kenapa saya enggak pakai kaget-kaget lor nyetrum pakai akhir-akhir lor nyetrum kenapa saya enggak pakai diprotek karena eh enggak pakai di extra ini karena udah kesambung ke kipas Hai jetinggak tak pakai lagi Terus eh ini bikin lilitan sendiri ya agak susah karena trafone enggak tak bongkar males mongkare jadi langsung tak lilitan saja terus ini ada satu lagi buat kipas lagi rencana di buat kipas sama suplai protek nanti disininya eh suplai softstar sorry oke terus disini ada sensor suhu ya ini ada sensor suhu buat proteksi panas berlebih ya kanan kiri ada masing-masing jadi independen jadi kalau yang protek sebelah kanan eh yang panas sebelah kanan ya ada sebelah kanan kok yang protek untuk sensornya saya pakainya nilai 80 derajat lor Hai yang jadi masih di bawah pabrikan kalau pabrikan biasanya 90-95 hai 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 ke terus apalagi ya ini posisi kepasangan speaker kita coba dulu speaker yang buat ngecek BSDCO hai 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 ya ini di belakang hai 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 Oke kita coba mil testernya hai 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 tahun kan dulu hai 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 tadi apaan yang nyetrum hai 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 Oke untuk prop hitam kita colok ke CT CT kita masang di input hai 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 Oke lalu untuk prop merahnya kita buat ngecek dulu ya untuk ngecek stromnya ini stromnya sekarang ada di 76,8 ya ini ini yang bagian min 76 bikin plusnya 76,5 beda 0,3 enggak masalah terus untuk DCO nya ini yang channel kanan DCO nya ada di 24 mili lumayan kecil Hai untuk biasnya ada di 200 sama 24 ya agak beda karena tadi DCO nya 24 tapi masih batas aman batas wajar saya sekarang di channel yang kiri Hai untuk DCO nya eh DCO nya lebih kecil 16 mili terus untuk biasnya 206 sama 250 ya diimbang lumayan imbang ada di angka 200an tapi DCO nya emang enggak enggak bisa nol banget karena karena mungkin tegangannya ini lumayan tinggi ya 76 volt 76 volt untuk bias driver nya itu ada di Hai 129 ini di transistor driver ya jadi bias transistor driver nya 129 oke jadi ini power udah full fitur ya kayak pabrikan untuk tegangannya 76 jadi AC nya sekitar 55 kurang lebih 55 VAC ya Oke untuk tampilannya seperti ini lumayan cantik ya dan lumayan rapi lah walaupun enggak ada PCB belakang lumayan lumayan sekarang kita coba tes suaranya sebentar nanti untuk full test nya ada di video berikutnya aja oke oke spekker udah kepasang kita coba pilih lagu coba pakai setajam duri oke ini inputnya masih masuk ke mixer tapi mixernya tak di flat ya ini seluruh lurus semua oke ini setengah oke kita buka ini yang sebelah kanan buat mid selamat menikmati 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 oke untuk suara bassnya padat dalam ya jeduk mantep pokoknya lor oke untuk ini power belum ada yang pesan jadi ini punya sendiri bisa dibeli jika minat silahkan WA lor harga ada di WA silahkan WA saja oke sekian terima kasih